Intro Tagar perifur Masamba menggema di lini masa saat banjir bandang melanda kota Masamba yang ada di Kabupaten Luhu Utara Sulawesi Selatan Sejumlah orang dinyatakan meninggal dunia bahkan ada satu jembatan di jalur tol atau di jalur Trans Sulawesi yang terputus aksesnya karena banjir bandang tersebut Kita ke informasi berikutnya yang juga ramai diperbincangkan Lini masa ini dia sejumlah rekan-rekan jurnalis dan pekerja media pada akhirnya terkonfirmasi positif COVID-19 di Surabaya Kalau Anda lihat ini ternyata bahkan ada satu klaster yang berasal dari satu perusahaan di Surabaya perusahaan media di sana karena ternyata diketahui ada lebih dari 50 pekerjanya yang terkonfirmasi positif Corona Dan berikutnya yang ramai diperbincangkan juga ini dia ada sejumlah anggota paduan suara melakukan konser virtual mereka para Mabira demi memanjakan telinga para pendengar pecinta musik klasik mereka mengadakan konser tahunan Ring of Songs 2020 secara gratis lewat dunia maya Dan semuanya yang ramai diperbincangkan di social media akan kami bahas selama satu jam ke depan Anda bersama saya Prasidia Puspa dan inilah CNN Indonesia Connected selengkapnya Banjir Bandang melanda Kota Masamba, Kabupaten Luhu Utara Sulawesi Selatan hingga selasa sore tercatat 10 orang meninggal dunia sementara sebuah jembatan di jalur Trans Sulawesi tidak bisa diakses karena terputus Wuh merinding ya Nah kita ke informasi selanjutnya jika kebanyakan orang membuat kue hanya untuk dimakan tapi gimana nih jadinya kalau membuat kue yang unik bisa dimakan tapi juga bisa dipamerkan wuh keren ya sementara ada juga aksi pria asal Tiongkok yang melukis menggunakan sayuran toge gimana tuh nah rangkuman video viral pilihan berikut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Connected hari ini saya Prasidia Puspa Pamit selamat malam and always keep connected with us aneka binatang dan tanaman dari sayuran toge video yang direkam di kota Cengsho Tiongkok terlihat membentuk capung, udang, sawah, bahkan kuda Wang tidak pernah belajar berukis ia hanya memiliki pengalaman mempresentasi makanan seperti dulu menjadi koki sub indo by broth3rmax